Seberapa penting sebuah makam? Maka jawabannya tergantung jasad yang terbujur kaku dibalik keranda makam tersebut. Bila siyami almarhum itu dianggap penting makam-makamnya pun dipentingkan. Sudah tentu bangunan makamnya dipoleh sedemikian rupa untuk menciptakan si almarhum. Begitu juga sebalik. Rakan Lun, tahukah anda siapa pemilih makam yang bangunannya sangat sederhana ini? Pusara siapa kegerangan? Kalau pernah Belanda semacam mesur, konsuiten dan kakakwannya pasti sangat mengenalinya karena mereka sudah cukup sering diperkulak di Midan Erang. Beliau adalah Tuan Fahsym Banta Muda, pengusir Belanda dari Tanah Sematra, panglima perangku tinggi kerajaan Aceh yang membawahi Aceh sampai ke Semata Timur. Sosok yang berhasil memilihkan Belanda yang hendak menguasai peluang sampai di langkah. Rakan Lun, pada tahun 1870, kerajaan Aceh simpan goncang karena Sultan Al-Alaidin Ibrahim Syah mangkat. Sementara pengusnya tidak ada. Kekak lain Belanda bersiap-siap menyerah karena menyerah kerajaan sedang lupa. Maka musyarah besar pun diadakan. Para tokoh berpengaruh oleh balang atau bangsawan serta ulama pun satu suara untuk mengangkat Tuan Fahsym sebagai Sultan Aceh. Namun, beliau dengan sangat halus menolak tawaran besar itu. Sebaliknya, beliau tunjuk Mahmud Syah, putra Sultan Al-Alaidin Sulaiman Ali Iskandar yang saat itu masih kecil sebagai Sultan Aceh. Tentu saja semua tokoh Aceh kecewa karena kerajaan sedang sangat membutuhkan sosok yang kuat seperti beliau. Begitulah, beliau terus didesak untuk dinebakkan sebagai Sultan Aceh. Namun, sedikitpun ia tak berminat. Namun, terus mencurahkan tenaga dan fikirannya untuk menghalau Belanda dari wilayah kerajaan Aceh. Belanda pun mengakui taktik lihai Tuan Fahsym. Pada tanggal 26 Desember 1876, Belanda menyerang setaran kerajaan Aceh. Mereka menerakkan pasukan dari perahu-perahu dan masuk ke lahan yang banyak tumbuh sebangsa pohon tubuh. Di sini, mereka tidak leluasa bergerak karena pohon tubuh itu sudah lama ditanam atas anjuran Tuan Fahsym sebagai perisai istana. Akhirnya, beliau dan pasukan relakihnya membakar semua perahu itu serta mengakung Belanda yang mati putuh terturung di sana. Banyak pergerak Belanda menjemput ajarnya di sana, kecuali hanya satu perahu yang berhasil lolos. Rakan Lun, Belanda benar-benar frustasi menghadapi pasukan Aceh. Mereka seringkali mengerim utusannya agar Aceh mau mengakui kedaulatannya. Tapi Aceh terus melawan dan mengalahkan mereka. Pada tanggal 6 Juni 1874, Belanda secara besar-besaran menyerang Masjid Raya Baikur Rahmat. Pasukan mereka tewas perjadwahan dari atas pagar masjid setelah ditembaki pasukan Aceh. Dalam sejarah, penyerangan Masjid Raya ini tercatat sebagai perang yang lumayan nasyat. Karena terjadi lebih dari 13 hari, Belanda sudah memaksimalkan segala kekuatannya untuk menguasai Masjid Raya. Sementara Aceh di bawah kebandu, Tuan Kuhasyim Manta Muda pun bergeming. Darah pun menganak sungai di Masjid Kebanggaan Aceh ini. Akhirnya, Tuan Kuhasyim merasa harus memindahkan arena pertempuran ke luar masjid. Hal ini membuat Belanda dapat merebut Masjid Raya Baikur Rahmat. Tidak lama kemudian, Belanda pun dapat menguasai keraton dan Sultan Aceh mengkat dalam pelarian karena menderita penyakit kolera. Seorang penulis Belanda, Nyanyi Brinsma, dengan penuh simpati berkata. Seandainya Tuan Kuhasyim Manta Muda tidak pernah lahir, agaknya sudah bertahun-tahun lamanya kita menguasai Aceh dengan kentang. Pertahun, lagi-lagi para tokoh penting oleh balang, ulama dan lainnya atas inisiatif Panglima Polim mengadakan musyawarah penting untuk mengangkat Sultan baru demi mempertahankan kehormatan kedaulatan Aceh. Mereka pun bulat suara untuk mengangkat Tuan Kuhasyim sebagai Sultan. Lagi-lagi amanah ini beliau tolak dan menunjuk Tuan Kuhasyim sebagai Sultan Aceh dengan perwalian beliau karena usia Sultan yang masih beliau. Rakan Lund, di usia senjanya Tuan Kuhasyim bermukim di Kemala Dalam. Di dia sambil mengasuh Sultan Muhammad Daud Syah yang saat itu baru berumur 10 tahun. Kemala Dalam saat itu menjadi ibu kota darurat ke Sultanan Aceh. Berkat gemblenganya, Sultan Muhammad Daud Syah menjadi Sultan yang bijak dan berwatak. Setelah itu beliau bersama keluarganya pulang ke Rebe, lalu menetap di Padang Tiji sampai Allah memanggilnya pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 1897 dalam usia 63 tahun. Beliau pun dimakankan di sebelah selatan Masjid Uha atau Masjid Poh Tunggu Ruhum Padang Tiji, Kabupaten Tidi. Rakan Lund mungkin karena filosofi hidup beliau yang sangat bersahaja dan mengikhlaskan nyawanya untuk kemaslahan bangsa dengan kesetiaan niat di dadanya serta kezuhudan hidupnya sampai makamnya pun terlihat sangat sederhana. Tanpa sepertempatan ketunjuk pun ia mengungkir nama beliau di sana. Jangankan menyemakannya dengan makam orang Kina dengan makam rakyat jelepah saja kadang-kadang masih kalah. Atau mungkin sebuah rahasia Tuhan yang sengaja menyemikkan kebesaran sosoknya di Tuhan. Rakan Lund untuk menghormati kebesaran tokoh hausmati itu, kini nama beliau telah ditabalkan untuk sejumlah nama jalan di Aceh. Juga ditabalkan pada sebuah maderasa ikhidaiyah swasta yang berdekatan dengan makam beliau. Mungkin ini cukup bagi kita untuk sekedar tidak melupakan namanya begitu saja. Sekian. Terima kasih telah menonton!